Sebelumnya saya ingin mengenalkan, Ustadz Seur, anak-anak muda yang hadir saat ini adalah penggerak anak muda PKS seluruh Indonesia. Dan hari ini, Ustadz, kita ingin membuktikan kepada struktur dan kepada publik bahwa tidak ada satupun anak muda PKS yang mendukung selain dari amaran struktur. Yang kedua Ustadz, tidak ada satupun anak muda PKS yang mendukung mantan koruptor, Ustadz, Ustadz, kami mengharapkan dari sini nanti ada diskusi, Ustadz, dan kita juga berharap Masukan-masukan dari teman-teman PKS muda dan warga kadilang itu dicatat dan mungkin nanti dijadikan program saat selalu tetap pilih. Paling itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh yang laku-laku muda laku-laku muda salah nama gak asik karena kita anak muda beneran dan asik insyaallah jadi itu yang buat saya senang dan acara kita alhamdulillah penuh kehangatan dan dihadiri oleh ustaz kita semua, tokoh kita semua dan panutan kita semua abang kalau saya gak mau menyebutnya sebagai calon wakil gubernur wakil gubernur gak mau menyebutnya ini adalah wakil gubernur BKN tinggal di atas rumpah doang itu masalah administrasi tapi inilah wakil gubernur kita jadi harus kita yakini karena gak mungkin lah kita berjuang untuk Pak Aris Sandi kemarin ya kita melawan segala macam usaha-usaha untuk mengalahkan dengan cara-cara yang tidak demokratis dan juga kita disini tidak hanya menjaga tidak hanya ingin staf saifu atau bang saifu ini sebagai wakil gubernur kita di nekai tapi kita disini juga untuk memastikan teman-teman anak muda semua ini kan semua disini alumni gua 1-2 ya ini memastikan bahwa hari ini malam ini kita sedang mengawal amanat para ulama supaya supaya dikali ini menjadi satu kota yang insyaallah bahagia warganya apa? maju kotanya bahagia warganya eh gimana mungkin bahagia warganya kalau dia makan truk turkan sedangkan di samping saya disini ya kita sering dengarkan bacaan sholatnya bacaan kurannya dan lain sebagainya tentu saja ini akan membuat jangkata insyaallah tidak hanya lebih bahagia tapi juga akan ada insyaallah baik eh saya juga senang karena hari ini kita kedatangan juga dari abang kita nih Bang Barang ini adalah tokoh muda yang insyaallah adik-adik semua pekan-akan semua bisa banyak belajar dari dia Allah Bang Mirza dan juga bang Mba Im tokoh muda inspiratif di Jakarta saya berharap hal ini kita semua bisa saling memberikan inspirasi dan terutama kita menemukan banyak apa kalimat-kalimat inspiratif dari bang Seiku supaya apa? supaya kita anak muda ini tetap bersatu kita akan apa namanya? majukan kota Jakarta dan kita akan berkontribusi untuk menjadikan warga kota Jakarta bahagia insyaallah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah Ini biar acara kita agak santi Silahkan sambil diri mati Apa yang ada di hadapan masing-masing Yang belum silahkan pesan Yang sama-sama kita banggakan Bang Umar yang baru saja menderikan sambutan Juga Bang Nirzak Ketua PKS Muda DKI Dan juga Bang Ibrahim Ketua Garuda Keadilan DKI Dan saya ditemani oleh Bang Barat Sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Pemuda-pemuda Di DKI yang sungguh sangat luar biasa Apa tadi yel-yelnya? PKS Muda Muda Gatuh 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 Luar biasa ya Mudah-mudahan dengan semangat tadi Insya Allah ini juga menjadi penyemangat untuk menjadikan Jakarta ke depan lebih baik lagi Ya jadi Saya memang diamanahi oleh Partai Keadilan Sejahtera di DPP Untuk Menjadi salah satu Salon wakil gubernur Menggantikan Bang Sandiaga Uno Satu lagi sebenarnya diundang juga dalam acara ini Karena beliau lebih muda dari saya Junior saya Yaitu Bang Agung Yulianto Ya Jadi kita Dalam acara ini sebenarnya kita acara santai Ngopi bareng Makanya juga judulnya Biar kita Justru kehadiran disini minta Sharing dengan Pemuda-pemuda di Jakarta ini Apa sungguhnya yang diperlukan oleh pemuda DKI Agar supaya Bahagia Nah kemudian Apa yang diinginkan Agar supaya bisa Lebih memajukan kotanya Saya sangat optimis Bahwa pemuda-pemuda Jakarta ini Pemuda-pemuda yang penuh kreativitas Betul ya Pemuda-pemuda yang penuh dengan inisiatif Asal diberikan ruang-ruang Untuk mereka berkreasi Ya Jadi Kenapa begitu? Karena inilah tuntutan Yang diajarkan oleh orang-orang tua kita Oleh ajaran-ajaran agama kita Ya Sehingga Betul-betul Motivasi kita belajar Motivasi kita melaji Juga untuk bisa berkiprah Dan berprestasi di Berbagai bidang kehidupan ini Ya Saya sering berpantun Hari Senin Tetap mengaji Dari Al-Najwi Hingga Al-Khobari Kalau pengen negeri ini bergensi Yuk Mengaji Dan berprestasi Tidaknya cukup hanya mengaji 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 saja Sementara Tidak berprestasi di berbagai bidang kehidupan ini Ya Oleh karena itu Kedepan Khususnya di DKI Jangan lagi ada Blank spot Blank spot Yang ada di tengah masyarakat Yang tidak bisa dipenuhi oleh Kita Semua harus kita isi Sehingga Kita ini Betul-betul merasakan Hidup Berdaulat Di negeri kita sendiri Siap Saya kira momentumnya belum terlalu lama Ya Sumpah pemuda yang baru saja Kita peringati Mudah-mudahan menjadi energi besar bagi kita Untuk kembali menyuarakan Betapa Hari ini kita menjadi pemuda Dan Sebagaimana Pempatah Dalam bahasa Arab Ya Bahwa pemuda hari ini Akan menjadi pemimpin Pada masa-masa yang akan datang Ya Ini yang Sungguh Ada di hadapan saya Ini sekaligus juga Para pemimpin Pemimpin yang siap menyongsong Kejayaan Jakarta dan negeri kita tercinta Indonesia Saya kira itu sebagai pengantar Nanti kita akan sharing Dalam diskusi yang lebih mendalam Bagaimana Memajukan Jakarta Dan Membahagiakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sekarang Kita langsung mulai aja Lagi ya Forum diskusi disini Kita nanti bakal ada beberapa Operasi kesempatan Beberapa orang Untuk menanyakan Untuk menanyakan Pertanyaan Pertanyaan terkait Terima kasih Terima kasih